ok permilsa kali ini kita akan bahas tentang skenario yang dibuat untuk kesenangan dan untuk video my face ini dari komentar teman kita di forum jadi akan merubah sedikit tampilan my face ya so mari kita bahas tentang ini jadi bahasan kita adalah skenario jadi skenario nya kita mungkin kita ambil contoh perselingkuhan kenapa kita ambil perselingkuhan karena perselingkuhan adalah sesuatu yang direncanakan dan juga untuk kesena jadi kita akan mencoba berselingkuh dengan mbak rosmeer ini karena dia mungkin bagus untuk jadi bahan percobaan kita dan juga selain itu saya akan berselingkuh dengan penyiar kita yaitu mbak ana jadi kita berselingkuh kepada dua orang yaitu mbak rosmeer dan mbak ana jadi peringatan bahwa konten yang berada dalam video ini ini hanyalah mitos ini tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kehidupan anda jadi mohon maaf untuk wacat aslinya ya kita saling selingkuh bersamaan dengan oh nah waktu sms juga bersamaan dengan prus kita jalan jadi sambil selingkuh sambil memporoti cewek oh my god gak juga ya jadi begitulah kita berselingkuh di sms di mobil dimana-mana pokoknya ya kayak asik banget lah selingkuh itu pada lagunya selingkuh ternyata asik juga begitu kalau tidak salah jadi ya jadi roleplay selingkuh harus dilaksanakan gitu dan mungkin kalau aku bisa lihat ada ada admin yang lewat bernama oh ada hilang ini nexan terlalu berani ya mau ke admin apa dia tidak berani eh apa dia tidak takut di world so keep erp jadi berita peselingkuhan kok aku jadi berita kita sebagai youtubers teman-teman kamu pasti tahu tentang pick up aku tahu pick up tapi aku tidak tahu cara naruh uang drop cash itu ya itu sebenarnya aku baru tahu setelah hujanan jadi aku ketemu sama bumiko asami yang ini ternyata ada cmd untuk drop uang itu pakai slash drop slash cash spasi uangnya minimal 10 dolar jadi kita lihat pecewa itu dia rpkan menaruh uang di tanahnya karena dia hujanan jadi uangnya ceritanya basah dia menaruh beberapa uang di tanah jadi aku tidak tahu kalau ternyata ada drop cash jadi untungnya disini layar layarnya ramah ya dia nggak langsung ngambil weng udah di drop jadi ya salut dengan pelaku erp disini sangat bagus sekali jadi tidak bikin esmos ya walaupun aku nggak tahu uangnya drop itu berapa sih sebenarnya so selama perselingkuhan ternyata ada sesuatu yang nggak asik juga guys yaitu itu saat dicegat di jalan jadi tentunya kita pasti lama kelamaan ketahuan kalau kita selingkuh dan ya pacarnya pun yang asli itu marah tapi untung jadi seorang youtuber itu kita terkenal terkenal karena jago selingkuh oh no karena mukanya jelek oh no pokoknya karena youtuber jadi karena kamu youtuber untungnya kamu diselamatkan sama grenier tadi jadi kita karena lihat orang berantem jadi lapar dan wah saat itu juga rame sekali restoran eh restoran milik pak mas hato ya kalau tidak salah setelah kita makan kita mungkin pergi ke bank dulu sebentar karena tadi kita habis ambil uang tapi di jalan my god warga yang datang marah marah karena dikiranya kita yang nabrak motor itu jadi warganya marah terus si rose tarik as karena takut warga yang lain datang lebih banyak tapi kita malah dicegat lagi disitu dan kita tabrakan so rose mayor harus ganti kerugian yang lebih banyak disitu banyak sekali sampai rugilah dia ini betul-betul pemerasan dan aku tidak tahu siapa yang membuat skenario ini jadi skenario ini membuat film ini menjadi seru sekali lagi tujuannya kesenangannya untuk membuat kamu nonton ini oke so di bank di bank ketemulah sama pablo mariachi pernah baca namanya dia waktu komen di youtube aku terus ya ketemu lagi di ig so jadi kenalah kita disini kenalah kita disini waktu itu aku tidak perani keluar karena kondisi cuaca di luar hujan bahkan polisi sempat datang disuruh kita untuk menuduh di dalam cuman karena takut dilihat sama kondisi kita ya kita keluar saja sampai hujan redah akhirnya kita sehingga di suatu bar untuk menghangatkan diri agar badan kita fit lagi di dalam sana jadi ya skenario nya sudah diatur kita minum disana terus tips untuk kamu jika masuk bar jika ketemu mungkin hmm cewek mungkin PSK seperti ini sebaiknya kamu jual mahal supaya perjaga kamu kelihatan tapi ketemu cowok jual murah supaya perjaga kamu tidak diambil begitu saja sama dia tapi kalau misalkan kebebelasan usahakan setelah melakukannya keluar dan telpon kendaraan bawa ke tempat lain misalkan kebar lain kah untuk mengganti kondisi kamu tapi apabila kamu ketahuan dan kabar itu cepat beredar maka matilah kamu kamu disitu akan dibuli oleh ya orang-orang sekitar situ agama ketahuan jadi mau jadi gunjingan yang sangatlah berbahaya dan bisa-bisa orang tidak lagi hormat pada jadi ini tidak boleh contoh dan kamu harus bisa mengendalikan diri kamu di bar apalagi kalau kamu lagi mabuk itu tidak boleh oke jadi kalau sudah begini cari teman menjauh dari tempat keramaian karena tempat keramaian sudah pasti akan membuli kamu dan menghabisi kamu habis-habisa jadi mungkin sekalian kayak game di GTA kamu ganti warna mobil kamu biar kamu tidak ditanda tapi sayang yang terlambat pihak anti-mahok membunuh sopir yang hebat kita VIP sopir pul tegas sekali mereka terlihat sopir pul tewas disitu dibuluh oleh anti-mahok dan situ pun rupanya menikmatinya dia di taksi yang tadi itu yang kun sehingga antara pasukan kedamaian melawan anti-mahok tidak ternyata jadi aku berusaha untuk mundur secara pelan-pelan walaupun itu susah jadi aku mundur sedikit demi sedikit karena tidak mungkin anti-mahok itu tidak mungkin kalah karena mereka memang jumlahnya banyak jadi aku lari lalu aku berniat menaruh uang dengan pastinya pake rp atau roadplay setelah aku coba-coba drop cash itu yang 10 dollar karena ini pertama kali eh ada yang ambil duit nya gak pake rp dia pikir duit cuma-cuma apa aku gak ada kerencana jadi apeslah aku disitu aku buat pertanyaan di report tapi jawaban itu ya diperbolehkan jadi next setelah kita kelaparan disitu masuk keres tuh aku pikir sudah aman ternyata mereka dari kumpulan pasukan anti-mahok disitu menemui aku dan mereka menandai bahwa aku itu sudah melakukannya di bar ganteng jadi aku babak belur disitu sebelum aku berhasil menelpon polisi malah tadi niatku mau menelepon polisi jaman hp ku dilempar dan di saat bersamaan si topo datang dia tertawa melihat aku bonyok dipukul sama orang berhelem tadi yang menutup kirinya tapi aku menandai wajah aku dengar namanya adalah C. Bente Leamington dan rupanya semua itu saya diatur oleh pemimpinnya oleh anti-mahok terus aku ditarik ke jalan aku diikat di papan nama pizza steg masato jadi kebetulan CCTV waktu itu tidak bisa mendapatkan liputannya karena dia sangat cepat sekali di papan nama jadi bukan dalam resto jadi aku tidak kelihatan CCTV bisa untungnya ada petugas tempat Bapak Richard Korski berhasil menemukan aku yang diikat di papan nama pizza masato itu so aku berharap banyak walaupun kondisi aku waktu itu sudah pingsan diikat dan bonyok lalu lalu babak Richard Korski ini menahan Jevanto Leamington yang berusaha meletup ini cintasnya dengan helm tapi aku tahu karena helmnya transparan so ya aku keluar setelah itu kalau misalkan kamu mendukung aku untuk meliput lagi silahkan like kalau misalkan ada yang kurang tentang skenario silahkan komen terima 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 terima